Ini siapa yang salah sob, detik-detik seorang ojol nyemplung keparit di pinggir jalan, setelah menyenggol pengendara wanita berbaju kuning. Bisa kalian saksikan sendiri sob, dalam rekaman CCTV itu, awal mulanya si wanita hendak belok kiri, dan sudah menepi ke pinggir jalan. Namun tiba-tiba si ojol tersebut, langsung nyerobot dari jalan arah kiri, seketika si ojol langsung nyemplung keparit, kira-kira ini siapa yang salah ya, begini videonya. Terima kasih telah menonton! Kita tidak boleh lalai dalam menggunakan kendaraan kita, apalagi di tengah jalan. Mengingat situasi bahaya seringkali terjadi, bahkan dalam rambu-rambu lalu lintas, kita dilarang untuk menyalip di sebelah kiri. Kenapa? Karena posisi sebelah kiri merupakan posisi terlarang untuk menyalip. Karena resiko pengendara yang berada di depan, tidak akan memberikan ruang dari arah kiri. Sehingga untuk menyalip, kita tidak punya kesempatan untuk memiliki ruang itu, makanya kita diperkenankan untuk menyalip dari sebelah kanan. Namun bagaimana jadinya, jika kita buru-buru seperti Kang Ojol itu, menyalip dari posisi kiri. Sedangkan si wanita berbaju kuning yang menggunakan motor skupi berwarna putih, terlebih dulu belok kiri dan sudah menepi. Namun tiba-tiba saja si Ojol datang dari posisi belakang, melaju kencang ke kiri jalan. Alhasil, keduanya saling bersenggolan dan kehilangan kendali sampai nyemplung ke parit sob, auto basah semua tuh, pesanan orang lain, melihat si Bang Ojol nyemplung ke dasar parit, membuat orang-orang di sekitarnya ikut menolong. Menurut kalian, ini siapa sob yang salah? Apakah wanita yang berbaju kuning itu, atau si Bang Ojol yang menyalip dari posisi kiri? Silahkan ikut berkomentar.